Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman di bulan akhir Agustus ini khususnya di daerah Jawa memang sudah kemarauannya lebih panjang teman-teman dan tantangan untuk peternak itu yaitu pakan. Nah memang ini posisi kandang perah, kambing perah ini posisi di kota dan kebetulan memang kalau perah itu kan setiap hari sudah mendapatkan pemasukan dari penjualan susu ya teman-teman sehingga sangat wajar kalau dari konsentrat ditambah dengan seratnya itu semuanya beli dan itu masih masuk kategori untung teman-teman nah cuman untuk teman-teman yang peternaknya itu belum bisa mendapatkan pemasukan plus itu sebaiknya memang hindari lah beli jadi berproses lah cukup logis dengan pemasukan kandang jadi kalau belum plus ya usahakan optimalkan dari lingkungan sekitar yang bisa diupayakan sebagai pakan nah contoh lah ini kulit kacang hijau teman-teman kulit kacang hijau ini sekarang ini sekitar sudah 3 ribu atas teman-teman nah kalau silase daun singkong itu juga sudah di 3 ribuan juga nah nanti tinggal teman-teman monitor mana yang keterdapatannya lebih cepat terus pengirimannya juga lebih mudah sehingga itu bisa mempermudah artinya tidak ada putus supply ke kandang teman-teman untuk pakan kambingnya nah dan kulit kacang hijau ini juga sudah bisa dimakan oleh cempe-cempe seperti ini cuman teman-teman harus menyediakan memang selalu air teman-teman karena ya memang pakan kering seperti ini beda dengan pakan hijauan segar teman-teman nah apa yang kami sampekan ini bukan akan kita iklan jual ini kita tidak jualan pakan kulit kacang hijau ini teman-teman yang akan kita ceritakan itu tentang konsistensi atau kemenerusan dari pakan jadi kalau di ternak kambing perah itu selain kualitas dan kuantitas jumlahnya itu memang perlu dari kontinuitas atau kemenerusan dari pakan jadi pakan yang tidak berubah-berubah itu sangat mempengaruhi dengan produksi susu harian yang stabil kalau pakannya itu berubah-berubah baik konsentrat maupun seratnya itu tentu juga akan berpengaruh kepada kestabilan dari produksi susu artinya produksi susunya hariannya itu tidak stabil tiap harinya nah maka dari itu tantangan untuk peternak kambing perah karena tiap hari diperah itu kontinuitas atau kemenerusan pakan baik sentrat maupun perah itu diperlukan sama terus teman-teman nah kalau itu berubah juga nanti mempengaruhi produksi susunya nah contoh disini itu memang tantangannya itu memang musim jelas musim menjadi PR musim kemarau menjadi PR kemudian yang bisa menyuplai konsisten itu yang jenis pakan apa itu menjadi tantangan sekaligus PR untuk peternak kambing perah nah kalau teman-teman yang belum mendapatkan pemasukan harian itu memang kami sarankan jangan mudah terbiur dengan pakan beli ya teman-teman karena pakan beli itu memang nantinya teman-teman tidak masuk tidak merasakan keuntungan dalam apa ya peternak teman-teman harus bisa memperhitungkan berapa harga cempe-nya terus teman-teman dari harga cempe itu bisa memperhitungkan hadiah ya pakan apalagi kalau memang apalagi teman-teman memelihara jaworandu peranakannya juga hasilnya jaworandu katakanlah umur 3 bulan lepas sampai itu paling kalau jantan sekitar 1000 atau 1 juta kalau yang petina itu tidak nyampe teman-teman nah jadi ya memang harus cari pakan yang gratis atau ngarit tapi kalau teman-teman itu terbiur dengan beli semuanya pakannya nanti juga tidak akan mendapatkan keuntungan tinggal teman-teman bisa mengoptimalkan lahannya atau sewa lahan untuk mendapatkan pakan hijauan segar yang gratis teman-teman nah jadi penjelasan ini semoga apa ya bisa menjelaskan ke teman-teman bahwasannya pakan beli seperti ini memang memudahkan kita tetapi tantangannya juga ada saja teman-teman kalau ternak perah yang tadi itu tantangannya bisa tidak ini kemenerusannya itu stabil suplainya itu stabil karena biasanya semakin banyak permintaan dari peternak itu harganya itu juga semakin naik jadi katakanlah sekarang kulit kecang hijau itu belum terlalu tinggi tapi nanti pada saat bulan Oktober itu semakin banyak permintaan itu harganya juga semakin meningkat harganya begitu pula kangkung kering kemudian silase daun singkong di saat ini juga semakin tinggi harganya silase daun singkong karena apa ya memang suplai dari kebunnya itu memang semakin sedikit dan permintaannya dari peternak itu semakin meningkat makanya harganya mahal tinggal peternak itu masih tidak menghitung itu masih masuk tidak dengan perhitungan keuntungan dari kandang nah itu teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati